Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom, Om Swasyastu Nama budaya, salam kebajikan Yang kami hormati dan kami cintai Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo Yang kami hormati Menteri Investasi Republik Indonesia Bapak Bahlil Lahadalia Menteri Perdagangan Republik Indonesia Bapak Zulwi Hasan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Bapak Jenderal Wiranto PJ Gubernur Kalimantan Tinur Bapak Akmal Malik yang hadir Bapak Panglima yang hadir Korko Pinda Direksi Komisaris Beomen yang hadir Para tokoh masyarakat Asosiasi Alim Ulama Dan tentu yang mohon maaf Saya tidak bisa sebutkan satu persatu Seperti tentu arahan Bapak Presiden Yang berulang kali bagaimana Sebagai negara besar kita wajib Terus menjadi negara yang mandiri Tentu Bapak Presiden sudah mendorong Yang namanya hilirisasi sumber daya alam Tentu yang menarik Bapak Presiden Kalau di pupuk ini terbalik Hilirnya sudah jadi Karena terbukti sekarang kita merupakan Salah satu perusahaan pupuk terbesar di dunia Yang kemarin diawali ranking 9 terbesar di dunia Sekarang kita naik peringkat menjadi 6 terbesar di dunia Nah ini membuktikan kerja keras dari tentu kami semua Tetapi kalau kita lihat dari tentu hulinya sendiri Kedepan perusahaan pupuk ini harus menjadi Sebuah perusahaan terintegrasi petrokemikal Tentu bagaimana juga kita mensinergikan Untuk menjadi petrokemikal ini bersama-sama Juga sejalan dengan Pertamina Karena memang nanti akan menjadi ketemu titiknya Bagaimana nanti downstream daripada petrokemikal ini Bisa dirasakan secara menurut untuk bangsa dan negara Contohnya hari ini tentu Bapak Presiden Perusahaan pabrik aminonitrat ini Memang tadi sudah dijelaskan panjang lebar Tidak hanya kita meningkatkan produksi dalam negeri Yang sekarang kurang lebih tinggal 21% yang import Dimana 79% sudah produksi dalam negeri Dari total 560 ribu itu memang kurang lebih sekarang Di dalam negeri sudah memproduksi hampir 300 ribu lebih Dan sisanya masih import Nah dengan pabrik ini tadi bisa memproduksi 75% Tentu mengurangi yang 21% Belum lagi nanti turunan dari asam nitrat Yang juga bisa dikembangkan untuk juga industri pertahanan Dan tentu industri pupuk itu sendiri Bapak Dan kita ke depan terus Bapak memperbaikin supply chain kami Bapak Dan semoga juga nanti pada perjalanan Bapak ke Australia Bapak bisa mendorong bagaimana akusisi kita Di beberapa negara untuk postas dan postpart Yang ada di Australia dan Kanada Nanti kita bisa percepat Bapak Karena memang dengan kita akan meningkatkan volume pupuk Untuk subsidi yang Bapak kemarin putuskan Naik dari 4,7 menjadi 9,5 juta Pasti kebutuhan daripada bahan baku ini Menjadi sesuatu yang sangat penting ke depan Itu saja kami bisa laporkan Bapak Mohon arahan dari Bapak Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Saya Sintia Rompas Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital Pay TV Dan media streaming lainnya Kompas TV Independent Terpercaya Terima kasih